Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wassalam amabandu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan insya Allah kita akan Senantiasa mengkisahkan Keteladanan-keteladanan Para sahabat-sahabat Nabi SAW Agar kiranya kita bisa mendapatkan Sebuah Apa ya Tambahan ilmu Dan tentunya Tambahan Sebuah pelajaran Bagi kita yang bisa kita teladan Nah, jadi pemirsa Kembali lagi kita ke Siroh Abu Bakar Asiddiq Seorang sahabat nabi yang sangat luar biasa Keutamaannya tidak diragukan lagi Bukan hanya dari Rasulullah SAW Yang telah memberikan Sebuah anugerah Ataupun rekomendasi Kepada seorang Abu Bakar Asiddiq Tapi Seluruh sahabat juga sepakat Kemuliaan dan keutamaan Dari sosok Abu Bakar Asiddiq Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT Mumpung Ya, mumpung ini banyaknya musim kampanye Banyaknya orang ya Menganggap dirinya adalah orang yang bisa Layak untuk menjadi seorang pemimpin Atau juga bagi antum-antum yang bingung Dalam menentukan siapakah yang cocok untuk menjadi pemimpin Maka hari ini kembali kita akan ceritakan Bagaimana sosok kepemimpinan dari seorang Abu Bakar Asiddiq Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tidak diragukan lagi Abu Bakar memang ahlaknya mulia Kemudian mu'amalahnya kepada masyarakatnya Kepada rakyatnya juga tidak kita ragukan Nah, banyak kisah-kisah sosok Abu Bakar Asiddiq Yang bisa kita ambil pelajaran Dan patut untuk kita jadikan teladan Di antaranya pemirsa Nah, ada kisah Abu Bakar Asiddiq Bersama seorang wanita tua Dan dalam riwayat dikatakan bahkan buta Nah, ini pemirsa Ada sebuah kisah yang menarik Ketika setelah Abu Bakar Asiddiq Diangkat menjadi seorang pemimpin kaum muslimin Menjadi khalifah Rasulullah SAW Nah, jadi ada seorang warga Itu memang biasanya Ini dulu kan Abu Bakar itu tinggalnya bukan di Madinah Yaitu di era Sun Jadi di era situ ada nenek-nenek dua Yang kebetulan matanya itu Dalam riwayat dikatakan buta Agak tidak nampak-nampak sikit lah Nah, jadi Kebiasaan sosok Abu Bakar Asiddiq itu Sebelum diangkat jadi pemimpin itu Memang mu'amalahnya kepada rakyat Atau kepada masyarakat itu The best Setiap hari itu ada rutinitas Dari sosok Abu Bakar Asiddiq Untuk memerahkan susu Untuk si nenek itu Nah Atau mungkin kalau dalam bahasa kitab Dari warga klan Dikatakan nenek tersebut Jadi Mami Erza Nenek itu ketika tahu Ternyata Abu Bakar Asiddiq Diangkat menjadi sosok khalifah Untuk meneruskan perjuangan Islam Perjuangan Rasulullah Dalam menyebarkan Tauhid Di muka bumi ini Maka nenek itu Timbul rasa khawatir Ya Abu Bakar diangkat Jadi khalifah Rasulullah Gak akan ada lagi nanti Dia mau memerahkan susu untukku Kata nenek tersebut Kebetulan pemirsa yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar dengar Perkataan nenek tersebut Kemudian apa kata Abu Bakar Asiddiq Tenang nenek Walaupun aku menjadi khalifah Walaupun aku menjadi sosok pemimpin Yang keseharianku Aku disibukkan untuk mengurusi negara Tapi tenang Insya Allah Rutinitasku tidak akan berubah Subhanallah Itu perkataan keluar itu Sebelum kampanye Wah Abu Bakar gak pakai kampanye Jawaban tersebut Pernyataan tersebut Itu keluar Setelah Abu Bakar telah diangkat menjadi Sang khalifah Dan perkataannya itu Bukan hanya di bibir Enggak Enggak Melainkan Memang benar-benar Udah jadi khalifah Udah jadi pemimpin Namun Abu Bakar Rutinitasnya gak berubah Membantu orang seperti mana biasanya Tetap dilakukan Subhanallah Subhanallah Walaupun itu hanya berjalan 6 bulan lah Menurut cerita Kenapa? Karena Abu Bakar akhirnya pindah Pindah Masalahnya karena pindah 6 bulan Pindah ke Madinah Subhanallah Artinya sebelum itu Terasa nanti Mau nyalon jadi kepala daerah Mau jadi bupati Mau jadi gubernur Mau jadi wali kota Kepala desa Atau suka hati Pampen lah Ingat Perkataan sampean Rutinitas sampean Amal-amal yang selama ini Antum buat itu Musti harus tetap bisa istiqomah Kepemimpinan itu untuk apa? Untuk wasilah Semoga aja dengan Antum diberikan gelar pemimpin Dianuklahkan sebagai pemimpin Antum bisa lebih berguna Untuk masyarakat yang lebih luas Itu Nah Pemirsa Masih ada kisah yang lainnya Insya Allah nanti kita akan ceritakan lagi Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Oke Pemirsa Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan kita kembali Masih bercerita Tentang sosok Abu Bakar Asiddiq Pemimpin yang luar biasa Pemimpin yang Masya Allah Nih panutan banget Bagi kita semua Terutama Kita para kepala rumah tangga Kita sosok pemimpin yang Insya Allah Ya Akan membimbing rakyat kita Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nih penting Tadi Tadi sebelumnya Tadi sebelumnya sudah kita ceritakan Pasti dimanuti Pasti dimanuti oleh masyarakatnya Tidak merubah kebiasaan Kebiasaan baiknya Sehingga Orang kan banyak sekarang Pilih saya Waduh Nengok anak orang miskin sana Bantu dia Kasih Nengok ada orang susah sana Kasih Nengok lagi disana ada orang janda Nafkah Disana ada anak yatim Santu nih Terus disana ada orang yang lagi mau coba usaha Bantu usahanya Mantep Udah jadi pemimpin Lali Lupa semuanya Allahu Akbar Pak dulu bapak Sering nyantuni anak yatim sana Oh iya Singendi Engkulah Pak janda yang sana Pak yang kurang Iya nanti kita atur Nolok Tidak ada prakteknya Sekali praktek Anggaran dikit Poponya banyak Branding di media sosial Oh nampak nih pemimpinnya The best Gak taunya Dari sekian juta orang Sing melarat Sing miskin Cuma Dua biji sebagai sampel Tok Yang dijadikan sampel Untuk jadi kekir pencitraan Allahu Akbar Nah Pak Mirsa yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar Asidik Bukan masalah pencitraan Enggak Abu Bakar Asidik Ini memang Ikhlas Makanya kita ketika jadi pemimpin Harus belajar Keikhlasan tersebut Kesombongan itu buang Kan banyak orang dulu Dulu waktu masih kiri Allahu Akbar Cengengesan Senyum-senyum Apa Menjaluk suara Minta suara Udah jadi pemimpin Sombongnya Minta ampun Goro-goro Tunduk Ndangak Terus leher Sopo gue Orang ketok aku Banyak seperti itu Pak Mirsa Nah Ada nih Ini bentuk dari Ketawaduan Dan keilmuan Yang sangat luar biasa Yang dimiliki oleh Sosok Abu Bakar Asidik Ada ceritanya Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang namanya Orang dulu itu kan Numpaknya itu Numpak onda Pemirsa Numpak onda itu Pakai tali kekang Supaya Untanya gak jiger Jadi Pas Yang namanya juga tali kekang Terkadang ucul Gak Terjaduh Lepas Nah kalau kita lagi di atas Ini rame orang di bawah Apalagi orang yang di bawah itu Budak-budak kita Rakyat-rakyat kita Orang-orang apa Istilahnya Begitu jatuh Ceblek Tolong ambilin Ya kan sah-sah aja Gitu kan Enggak Tolong ambilin itu Talinya jatuh Oh yonan apa Nah Kasih gitu Itu mungkin Bagi kita adalah hal yang biasa Tapi tidak kepada Seorang Abu Bakar Asidik Tahu sampai nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada suatu hari Tali kekang onta Yang ditunggangi oleh Seorang Abu Bakar Asidik Jatuh Blek Apa yang terjadi Abu Bakar turun Ngambil sendiri Ribet Iya Turun Diambil Munggah lagi Naik lagi Terus apa kata Orang yang disana Wahai Khalifah Rasulullah Kalau Kamu tadi Mengatakan Tolong ambilin Apa Pasti Kamu ambilin Tidak usah repot Kamu turun Wahai Khalifah Rasulullah Ya Kata orang-orang Kemudian apa Kata Sosok Abu Bakar Asidik Catat nih Munggah Ini jawabannya Sangat luar biasa Dia mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Memerintahkan kita itu Untuk tidak Meminta sesuatu Kepada manusia Rasulullah Ya Memerintahkan kita Untuk tidak Meminta Kepada Manusia Kalau meminta Sama Allah Maksudnya gitu Kalau meminta Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Itu kan Cuma perkara Jatuh Minta tolong Tapi Seperti itulah Sosok Abu Bakar Asidik Tidak mau Ngerepotin orang Karena Dia tahu Bahwasannya Meminta-minta Itu adalah Perbuatan yang Buruk Walaupun Diperbolehkan Minta-minta Ya Tergantung juga Kalau minta jabatan Lain cerita Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bayangin Abu Bakar Khalifah Rasulullah Orang-orang Arab Itu adalah Rakyatnya Wong Islam Seluruh itu Adalah Masyarakatnya Cuma Perkara Jatuh Tali Ontanya Dia ambil sendiri Dibilang orang Gak usah Ribet Kalau minta tolong Sama kami Kami Ambilkannya Apakah Abu Bakar Enggak Aku hanya Rasulullah Melarang Untuk meminta-minta Meminta-minta Termasuk Minta tolong Gitu Enggak Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu keibatan Abu Bakar Pemimpin Luar biasa Subhanallah Bayangin Kalau kita sekarang ini Memiliki pemimpin Seperti Abu Bakar Asyidik Luar biasa Perbaiki Keimanan kita Mulai dari diri kita sendiri Dulu Subhanallah Subhanallah Oke Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanallah Banyak lagi Pemirsa Kisah-kisah yang sangat Luar biasa Nah Jadi Pada suatu hari ini Pemirsa Ada juga Kebiasaan Dari Abu Bakar Asyidik itu Untuk Menolong Nenek Puta Ini dia Nah kisah ini Diriwayatkan oleh Abu Abu Soleil Al-Ghifari Nah Biasanya Ya Umar Ibn Khotob itu Kalau Malam itu Itu biasanya Itu menjenguk Seorang nenek-nenek Yang tua rentah Dan buta Nah Untuk apa Ya Untuk Membantunya Ya Mengambil Semua kebutuhan Dan berbagai Keperluan yang lainnya Untuk nolong nenek itu Nah Kemudian Ketika Umar Ibn Khotob R.A. Ternyata Segala kebutuhan Perkara nenek itu Semuanya Udah selesai Tep bingung Umar Ibn Khotob Kira-kira Apa yang terjadi Sebenarnya Insya Allah Akan kita ceritakan Di Ya Setelah yang mau Lewat berikutnya Jangan kemana-mana Oke pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan Di segmen yang terakhir ini Kita akan kembali Menceritakan Sosok Abu Bakar Yang sangat luar biasa Tadi udah kita ceritakan ya Namun belum selesai Kita harus rehat Jadi tadi ceritanya Sampai Ada kebiasaan Umar Ibn Khotob Itu untuk Ya Membantu perkara Nenek-nenek buta Ketika itu Nah Nenek-nenek buta itu Apa namanya Setiap malam itu Ditolong sama Umar Ibn Khotob Nah namun masalahnya Asal mau nolong Selalu keduluanan orang Ketika Umar datang Ya Ini Perkara ataupun Kebutuhan-kebutuhan Nenek itu Kayaknya semuanya sudah Selesai Subhanallah Jadi gimana Kok bisa Penasaran Penasaran Sosok Umar Ibn Khotob Besoknya mau datang Lagi-lagi cepat lagi Ternyata sudah Pokoknya kebutuhan Nenek itu sudah tercukupin Ini siapa Ini buat penasaran Jadinya Umar Ibn Khotob Besoknya lagi Dua atang lagi Lebih cepat lagi Ternyata terciduk Orang yang Melaksanakan Atau memenuhi Kebutuhan Dari nenek-nenek buta Tersebut adalah Sosok Halifahnya Rasulullah Sallallahu Yang tak lain Dan tak bukan Masa itu Adalah Abu Bakar Asiddiq Subhanallah Bayangin pemirsa yang terahmati Allah SWT Sosok dari Abu Bakar Asiddiq ini Dia Halifah Pemimpin Islam Ketika itu Tentunya sibuk Dengan perkara-perkara Urusan negara Urusan tentaranya Mau dikirim kemana Bagaimana perkembangannya Urusan Mikirin uang susah Miskin Ini mana santuni Dan ini itu Ini itu Urusan yang lainnya lagi Berkaitan dengan negara Itu sibuk Tapi masih Sempet Dia untuk Terjun Langsung Menolong Masyarakatnya Subhanallah Itu sosok Kholifah yang sangat Luar biasa Jarang sekali Dan ketika itu Tidak ada tim dokumentasi Yang bawa kamera Siap-siap Ketika itu Tidak ada tim dokumentasi Yang Motoin Masukkan ke Instagram Masukkan ke Facebook Masukkan ke TikTok Upload ke Youtube Tidak ada Tidak ada Dan itu Buat orang penasaran Siapa Ya akhirnya Cepat datang Cepat datang Nampak Oh Kholifah Rasulullah Abu Bakar Rasidik Ternyata Yang selama ini Membantu Nenek buta itu Memimpin Dambaan Banget Subhanallah Kalau masalah Cepat-cepatan Umar Selalu ketinggalan Oleh sosok Abu Bakar Rasidik Padahal Abu Bakar Sudah menjadi Kholifah Seharusnya ini Fursa Kesempatan Buat Umar Untuk maksimal Ngalain Abu Bakar Tapi Realitanya Kenyataannya Umar Ibn Khotab Tidak pernah Bisa Mengalahkan Sosok Abu Bakar Asidik Dalam masalah Kebaikan Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanallah Ini juga Ada sebuah Kisah yang Patut juga Dicontoh Jadi Banyak Banyaknya Amalan Terkadang Kita butuh Ngajak Kawan Juga Supaya Bisa Termotivasi Bisa Mengikuti Kebiasaan Baiknya Tersebut Nah Jadi Ada Kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Yaitu Menjenguk Umu Aiman Umu Aiman Ini kan Salah satu Ibu asuhnya Nabi Sallallahu Jadi Ketika Rasulullah Itu menjadi Seorang Yatim Piatu Diantaranya Orang yang Senantiasa Merawat Rasulullah Itu Umu Aiman Ya Umu Aiman Dari kecilnya Nabi Itu sudah Merawat Subhanallah Ini Ibu Apa ya Ibu asuhnya Nabi Jadi ketika Nabi sudah Wafat Maka Abu Bakar Pun Mengajak Umar Bin Khattab Mar Ada Kebiasaan Rasulullah Itu Yaitu Menjenguk Umu Aiman Yuk Kita lanjutkan Kebiasaan Baik Rasulullah Itu Ya Untuk Menjenguk Umu Aiman Karena Rasulullah Kan sudah Wafat Ya Umar Ini Masya Allah Ketika Diajak Kebaikan Itu Langsung Sambut Ayo Abu Bakar Subhanallah Jadi ketika Itu Karena biasanya Rasulullah Yang menjenguk Umu Aiman Tapi Karena Rasulullah Sudah Wafat Sudah Nggak ada Ini jenguk Jadi Ketika Datanglah Sosok Sahabat Nabi Yang dekat Sosok Sahabat Rasulullah Yang selama ini Mendampingi Rasulullah Abu Bakar Umar Ini sangat Luar biasa Kemudian Datanglah Ya Ke rumah Umu Aiman Assalamualaikum Dikunjungilah Nenek Tersebut Subhanallah Umu Aiman Umu Aiman Ketika melihat Abu Bakar Umu Aiman Melihat Wajah Umar Ya Gimana ceritanya Bentuknya Teringatlah Sama Rasulullah Menangis Pemirsa Umu Aiman Menangis Ketika itu Karena melihat Abu Bakar Umar Biasanya Rasulullah Yang jenguk Kali ini Hanya sahabatnya Menangis Ketika itu Umu Aiman Dan Kemudian Apa kata Abu Bakar Umu Aiman Janganlah menangis Karena sesungguhnya Rasulullah Sekarang berada Di tempat Yang lebih baik Lagi Yaitu Di tempat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Logikanya Memang benar Apa yang Dikatakan Oleh Abu Bakar Bahasanya Rasulullah Sekarang sudah Berada di tempat Yang lebih baik Lagi Ketimbang di dunia ini Itu langsung Di sisi Allah Kemudian Apa Perkataan Dari Umu Aiman Aku Menangis Bukan Karena Rasulullah Telah Wafat Aku Menangis Karena Sesungguhnya Terputus Wahyu Allah Tidak bisa Mengirimkan Lagi Wahyu Berarti Al-Quran Sudah Selesai Maka Maka Itulah Aku Menangis Karena Allah Tidak Mengirimkan Wahyu Lagi Maka Ketika itu Abu Bakar Ikut Menangis Umar Tadi Salah Satu Deretan Deretan Kisah Sosok Abu Bakar Asiddiq Setelah Menjadi Sosok Khalifah Tidak Sombong Kebaikan Kebaikan Tetap Dilaksanakan Subhanallah Semoga saja Kita bisa menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Baik Pemimpin Pemimpin Yang Senantiasa Memikirkan Rakyatnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita Cukupkan dulu Perjumpaan Kita sampai Di sini Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kita tutup Dengan Subhanaka Allah Mubiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh